Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun saja Anda berada Kembali hadir program SWB saatnya wisata boga bersama saya Afifah Hansa Nah senang sekali hari ini saya kembali hadir di tengah-tengah pemirsa ya Untuk berbagi resep hari ini tentu saja saya tidak akan sendirian Karena saya sudah ditemani oleh seorang koki yang akan mengajari saya Dan juga pemirsa yang ada di rumah memasak beberapa resep Yang semoga nanti bisa menjadi inspirasi untuk sajian keluarga Anda yang ada di rumah Nah siapakah beliau langsung saja kita akan berkenalan Koki kita hari ini sudah ada di sebelah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iya kita kenalan ke pemirsa dulu ya Bu ya Ibu nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Siti Afrida Ibu Siti Afrida pemirsa Biasanya dipanggil dengan? Ibu Siti Ibu Siti ya baik Nah pemirsa Ibu Siti ini akan membagikan 3 resep 3 resep ini apa saja Nanti biar Ibu Siti saja yang langsung memberikan bocorannya kepada pemirsa yang ada di rumah ya Dan yang pastinya Yang di rumah mungkin bisa bersiap-siap dengan buku catatan atau alat perekam Boleh juga ya untuk mencatat menu hari ini Karena kita akan memasak sesuatu yang lezat, enak Dan tentu saja semoga bisa sukai semua anggota keluarga Baik dari yang besar hingga yang kecil ya Nah Bu Siti ini menunya apa saja hari ini? Oh hari ini menunya perendang itik cabai hijau Perendang itik cabai hijau Wah ini kalau untuk saya ini sesuatu yang baru Bu Ya memang lezat sih kali Bu Oh iya Saya sudah dikasih bocoran rasanya Jadi tidak sabar untuk segera mencicipi Namun biasanya ya Bu ya Rendang itu kan kalau tidak daging biasanya ya Atau telur Telur yang direbus itu dijadikan rendang Dan biasanya warna rendang itu merah ya Bu ya Pake cabai merah biasanya Yang kali ini cabai hijau Baik Nah pemirsa unik kan menu pertama kita hari ini Kita simpan dulu Lalu menu yang kedua apa Bu? Yang kedua gulai daun papaya Gulai daun papaya Baik Nah untuk menu yang ketiga? Yang ketiga jus sirsat Jus sirsat ya Baik Menunya sudah disampaikan Mungkin pemirsa yang ada di rumah sudah ada bayangan ya Nanti selanjutnya akan seperti apa Rendang dibarengi dengan gulai Dan ditutup dengan jus sirsat Seperti apa kesegaran yang akan kita hadirkan hari ini Nah ibu nanti satu persatu ya Bu ya Kita akan Sajikan kepada pemirsa Cara membuatnya bahan-bahannya Yang sudah ibu siapkan Semuanya sudah siap ya Bu ya? Baik Nah ibu Siti sudah siap Pemirsa di rumah harusnya juga sudah siap Untuk menyima keseluruhan program kita hari ini Namun kita akan jedas jenak Pastikan anda tetap bersama kami Di program SBB Kami akan segera kembali Sesaat lagi Jadi nanti rasanya bisa lebih Lebih lezat Lebih lezat ya Tidak amis, tidak ampak Kalau saya ya enak Bikin sendiri ya Baik pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun saja ada berada Terima kasih anda masih menyaksikan program SBB Saatnya wisata Boga Bersama saya Afifah Hansa Dan special guest kita Tamu kita hari ini adalah Ibu Siti Baik Ibu Siti Seperti tadi ya Kita sudah sampaikan ke orang pemirsa yang ada di rumah Tiga menu sudah disebutkan Dan kali ini untuk yang pertama Bu Siti Kita mau bikin apa? Mau bikin rendang itik Rendang itik Capek hijau Baik Wah tadi sudah dikasih bocoran ya Bu Rasanya nikmat sekali Seperti apa nikmatnya rendang itik cabai hijau? Kita akan simak prosesnya terlebih dahulu Nah untuk yang pertama Mungkin kita harus mengenalkan bahan-bahannya dulu ya Bu ya Apa yang harus kita sediakan untuk membuat rendang itik cabai hijau? Ya Pemirsa Yang perlu kita siapkan pertama kali Tentunya itu ya Ini satu ekor ya Bu ya? Satu ekor ya Kurang lebih Satu kilo seperempat lah Ya baik Untuk bumbu-bumbu mbak Bumbu pertama kali ada Bawang merah Bawang merah Bawang merah ini 12 biji Terus bawang Bawang putih ini 8 biji 8 siung Terus kemiri 5 butir Ya Ada Ini bumbu pawon ya Ini bumbu pawon Ada lemkuas kira-kira Satu telunjuk Sepanjang telunjuk Terus kunir Kunir juga sepanjang telunjuk Terus jahe Ini ada Daun salam Ini serai Serai nya 2 mbak Terus daun jeruk Ini 4 mbak 4 baik Nah ini ada Ini dulu ya Ini tidak ketinggalan ya Harus wajib ada Ini cabai hijau Cabai hijau ini 1.4 Memang kalau cabai hijau itu kan kurang pedasnya ya Kalau sedikit ya enggak terasa Kalau menginkan lebih pedas lagi dikasih cabai rawit Oh baik Warnanya tetap hijau Tapi kalau untuk kepedasannya bisa dicampur dengan rawit ya bu Lalu ini ada bumbu rempah Ini sudah dihaluskan ya bu Bumbu rempah ini isinya apa saja bu Ini isinya ada cengkeh Ada kapulaga Ada pekak Terus ada merica ketumbar Terus kayu manis Ada jinten Kalau jinten ini agak terlihat pemirsa Nah ini jinten itu kan panjang-panjang gitu ya bu Mungkin kalau dihaluskan tidak terlalu hancur Masih ada bentuk-bentuk seperti jintennya Ini cara membuatnya ya pak ya Ini disangrai dulu Semua bahan tadi disangrai Disangrai lalu di blender Kalau tidak blender Di ulek biasa ya dihaluskan biasa Tapi kalau di ulek kurang halus Jadi lebih halus Lebih halus kalau di blender Baik Kecuali kalau mungkin menghaluskannya sabar ya bu ya Ini menambah rasa rendang mbak Jadi ini yang bikin mantep rendangnya itu Karena kunci rempah-rempah yang tadi ya disebutkan banyak sekali pemirsa Rempah-rempah yang kita gunakan Dan misalnya kita cium aromanya saja seperti ini Ini kita rendangnya sudah dapat ya Tinggal nanti dicampurkan dengan itiknya Jadi lebih lengkap begitu Tapi mungkin kalau bumbu rendang Kalau sekarang-sekarang ini sudah banyak dijual yang produk jadi itu ya bu ya Tapi misalnya bu kita membuat sendiri dengan produk jadi itu Ibu lebih merekomendasikan yang mana sih? Kalau saya ya enak membuat sendiri ya Itu mantap kalau membuat sendiri Coba nanti dirasakan Dibandingkan Coba enak yang mana Nah kemudian setelah bumbu Apa namanya ini rempah-rempah ya Rempah-rempah yang sudah dilaluskan Di sini ada Penyedap Penyedap rasa Dan yang terakhir Garam Nah baik pemirsa Itu tadi ya bahan-bahannya untuk membuat rendang itik Baik mungkin langsung saja kita akan mulai prosesnya bu Yang pertama apa yang harus dilakukan? Langkah pertama Itik yang sudah dipotong, dibersihkan Lalu dibersih Dan Ini jangan lupa Diambil Dihilangkan Ini bagian ekor ya Bagian ekor Bagian ekor Dibuka Diambil Dibuang mbak Nanti kalau Ini tidak dibuang Rasanya Amis Oh jadi Untuk mengurangi amisnya itu ya Untuk mengurangi amis Ini ada seperti Kelenjar di atas Ekornya ya bu ya Ada di sini ya Ada dua Dua begitu ya tadi Bulat-bulat itu loh mbak Itu yang menyebabkan amis Ya satu lagi Satu lagi ini mbak Ada di Bawah Di bagian bawah Bagian bawah itu kan ada kelenjar Ini harus dilangkan Ini baunya Bau sekali Baik Kalau ini bau anjir Kalau ini bau apek Oh begitu Bau itiknya itu terasa Kalau ini tidak dibuang Nah pemirsa ini tipsnya ya Ketika kita mau masak itik Itik sama bebek itu hampir sama ya bu Ya sebenarnya Ya sama Sama Memang kalau itik Itu memang Bahasa Minang itu itik Tapi kalau bahasa Minang itu itik Tapi kalau bahasa Minang kan entok Mentok itu ya Nah mungkin orang-orang Jawa Familiarnya mentok Ini tadi harus dibuang dulu Pemirsa sudah dibuang oleh Ibu Siti Jadi nanti rasanya bisa Lebih lezat Lebih lezat Yang tidak amis tidak ampak Tidak bau pentok Baik Nah kemudian setelah dicuci bersih bu Langkah selanjutnya Kita mau bikin bumbu dulu ya Oh bumbu dulu Baik Nah ini boleh saya bantu ya bu ya Bikin bumbunya ya Nah baik pemirsa Yang pertama Semua bumbu ya bu ya Semua mbak Semua bumbu Bumbu kecuali Apa nih Daun salam Salam Serai Daun jeruk Lengkuas Ini cuma dikeprek ya Ya Lengkuas sama serai itu dikeprek aja Semua bumbu Dihaluskan ya Baik Apa saja bu yang dihaluskan Ini juga Bambu merah Bambu itu Nah saya memasukkan Jahe dan punir Kemudian ini dipotong Iya semua dipotong Biar mudah Hancur Nah bawang putihnya ya Ini memang takarannya Kalau kita masak satu ekor ya bu ya Ini ada Delapan Delapan siung Delapan siung bawang putih Bawang putih Emang Banyakan bawang merah Kenapa sih bu Kalau misalnya kebanyakan bawang putihnya Gak enak ya bu Kelebihan bawang merah gak enak Kalau Lebih banyak Bawang putih Bawang merahnya Itu lebih enak Oh baik Jadi tips mau masaknya Yang penting bawang merahnya Lebih banyak Dari bawang putih Ini tadi berapa siung bu Dua belas Dua belas Nah mungkin pemirsa bisa Nanti dicatat ya Untuk takaran Satu ekor Bawang putihnya Delapan siung Bawang merahnya Dua belas Kalau Satu ekor itu biasanya Untuk berapa porsi ya bu Ya kira-kira ya Itu bisa dipotong Dari dua belas Bisa Oh dua belas Kalau yang ukuran ini tadi Itu dua belas Dijadikan dua belas bagian Iya Baik Ini tergantung selera yang ada di rumah jika ya Ini miri Kemiri Oh ya pemirsa Ini nanti Tadi Oh Kemiri Harus disangrai dulu ya Oh ya baik Jadi itu Kemirnya sudah disangrai ya bu Ya Ini masukkan Lalu Di blender dulu Atau langsung Di Cabin Sebenarnya Benar jadi satu mbak Karena blender ini kecil Ini dua kali ya mbak Oh baik Ini duluan Ya ini duluan Di blender pakai Air mbak Oh iya Baik Ini berarti ditambah air ya bu Ditambah air Kita ambil airnya Yang sudah disiapkan Nah Air putihnya berapa banyak bu Sekira-kira Se Segit ya mbak Ya nanti bu yang lihat ya Kalau sudah cukup Nanti bilang Sudah cukup mbak Oh cukup Baik Oh jadi Setinggi Bumbunya aja ini ya Sudah bu ini Siap di blender ya Baik Sementara Mbak Wilkuang Bedar Saya Memotong ini ya mbak Oh iya Ini nanti juga dihaluskan ya bu ya Ini sudah cukup lho bu Bentar lagi mbak Nah ini mungkin dipastikan Sampai halus juga ya Baik Bumbunya sudah Jadi bumbunya dimasukkan ke wajan dulu ya Ditumis dulu Ditumis Pakai minyak Jadi kita panaskan minyak dulu Yang kedua pemirsa Setelah bumbu Ini mungkin langsung kita gunakan Untuk Menghaluskan cabai hijau Ini tadi seperempat mbak Seperempat ya Seperempat kilo Nah ini juga dikasih air Seberapa ibu airnya Separuhnya aja Separuhnya saja Jadi untuk menghaluskan saja ya Sudah Nah saya menghidupkan kamar dulu ya mbak ya Iya Nah sementara Saya memblender cabai Bu Siti Menumis bumbu tadi ya bu Lalu langsung masukkan Langsung memasukkan Nah ini ditumis ya bu Ditumis sampai harum ya Sampai harum Nah setelah harum Baru kita masukkan Itiknya Itiknya Nah pemirsa Ini ibu Siti dalam proses Disangrai ya bu ya Tadi yang disangrai itu ada cabai Kemudian Bumbu Dapurnya Bawang merah Bawang putih Kemudian ada Kunir juga Dan juga jahe Baik Nah Ini memang harus terus diaduk ya bu ya Iya biar Sudah tertium Tidak langung gitu loh mbak Baru dimasukkan bumbu yang lain Baik ini sudah Sudah mendidih ya bu Sudah mendidih Bumbu yang lain pemirsa Ada daun jeruk Ada serai Lengkuas Daun salam Baik Nah jangan lupa untuk lengkuas Dan serainya Dimemarkan dulu ya bu Nah Baru dimasukkan Itiknya Itiknya Masuk-masuk Ada airnya Oh ada airnya Wah Itik dengan bebek itu Tekstur dagingnya Sama atau beda sih bu Kalau usahnya sih Enak bebeknya mbak Enak Enak itiknya Enak itiknya ya Oh baik Dagingnya banyak Itik Kalau bebek kan Cil ya bu ya Kalau itik itu Kadang kalau diperihara itu bisa sampai Gemuk sekali Tapi yang ini ukuran sedang mbak Ukuran Belum besar Jadi Tapi kalau untuk dimasak Itik yang untuk dimasak Misalnya dibikin rendang ini Kira-kira usia berapa sih bu Untuk konsumsi yang baik itu Yang kira-kira Yang enak Empat bulan Empat bulan ya Empat bulan Jadi usia itik empat bulan itu Sudah bisa untuk konsumsi Dagingnya sudah 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 banyak ya Baik Lalu kita masukkan Garam Garam Ya nanti di Kira-kira sendiri ya Kalau garam itu kan Kesenangan sendiri-sendiri Ada yang suka agak asin Atau Terus ini dikasih Ini tadi Masukkan Bumbu rempah Bumbu rempah Yang sudah diharuskan Satu sendok ini Apa namanya Sendok teh Kalau yang menginkan Lebih suka Biasanya kan ada yang Gak suka Dikasih penyedap Itu tidak dikasih Misalnya kita mau kasih Juga tidak apa-apa Ya Luarnya ini sudah Apa namanya Ini sudah mengeluarkan Mengeluarkan Rasa Gurih itu tadi Apalagi sudah ditambah Dengan Apa tadi Kemiri Kemiri itu kan Menambah Supaya Untuk rasa gurih Nah ini diungkep Selama Selama 30 menit Biasanya kalau sudah 30 menit Ini nanti sudah kering Airnya Cairanya menguap ya Bu Jadi tinggal Dagingnya juga sudah semakin empuk Cairanya lebih sedikit Bumbunya meresap Setelah Setelah 30 menit Sudah kering Dimasukkan Ini tadi belum ya Santan 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 ini Satu liter Satu liter santan Dari dua kelapa Memang Dua petir Harus banyak Banyak kelapanya ya Bu Jadi ini kental sekali ya Dua kelapa Jadinya hanya satu liter Satu liter Baik Diungkep dulu ya Bu Ya setelah ini kan Sudah diaduk Terus kita tutup Biar selama 30 menit tadi Nah Pemirsa Kita akan tunggu Selama 30 menit Jadi nanti Bumbunya biar meresap Dagingnya biar lebih empuk ya Bu Baru nanti kita akan Memasukkan santan Satu liter Yang dibuat dari Dua putri kelapa Misal Bu Misal ya ini Kalau kita bikin redang Dengan Santan yang sedikit Atau santan yang lebih encer Itu apakah akan Mempengaruhi rasa Bu Ya Yang namanya Itu beda Mbak Kalau Santannya sedikit Itu namanya gulai Oh jadinya gulai ya Baik Jadi kalau untuk Kamu buat rendang Kalau rendang itu harus Berani Kelapanya harus Kental Banyaknya Baik Nah hampir 30 menit Kita lihat dulu Ungkepan itik kita Jadinya seperti apa Wah Pemirsa Cairanya sudah Habis ya Habis Tinggal sedikit Dan ini kelihatan Minyaknya ya Bu Ya Mungkin ini dari Itiknya itu Yang membuat Nanti rasanya Lebih enak Tidak perlu penyedap lagi Karena itiknya itu Sudah mengeluarkan Minyak yang Itu Jadi menambah Rasa pesat Nah ini berarti Santannya dimasukkan ya Bu Ya Saya bantu ya Bu Ya Nah Pemirsa Satu liter santan Dimasukkan Setelah Santannya masuk Ini kita tunggu berapa lama lagi Bu Kira-kira Ya satu jam Satu jam ya Memang lama Jadi Indikasinya apa Bu Kalau itu sudah matang Kering Sudah kering Berarti Airnya ini Airnya sudah Menyusur Menyusur Tinggal Minyak Minyak gitu Jadi Minyaknya keluar Ya sekali-sekali Kita aduk Biar tidak gosong Di bawahnya ya Baik Kita rebus selama Satu jam Baik Memasak itik itu memang lama ya Bu Ya Dagingnya Lebih Susah empuk Begitu Daripada ayam kampung ya Kalau ayam kampung Cuma sebentar Jadi Untuk yang ingin Memasak itik di rumah Nah ini Jadi totalnya tadi Kurang lebih Satu setengah jam ya Bu Merebus Dagingnya saja Dan pastinya Nanti kita akan Sajikan Pemirsa Kita tumbuh selama Satu jam terlebih dahulu Hasil jadinya nanti Seperti apa Nah pemirsa Setelah satu jam berlalu Hasilnya jadi Seperti ini ya Airnya sudah hilang Nah ini tinggal Bumbu dan minyaknya saja Itiknya juga sudah Berubah warna ya Bu Ya Kalau tadi Bersih Harum ya Harumnya sudah keluar Nah itu yang Bisa dijadikan patokan ya Bu Sudah kering Sudah meresap semuanya Warna etiknya sudah berubah Dan bau harumnya sudah kemana-mana Nah Setelah ini Nanti kita akan langsung Sajikan di Piring yang sudah Disiapkan Sebentar lagi akan matang Nanti matikan saja ya Mbak ya Iya Baik Wah Sudah empuk pemirsa Jadi langsung saja Dipidah ke piring saja ya Bu Iya Wah Saya jadi sudah tidak sabar Untuk mencicipi nikmatnya Harumnya Itiknya Nanti Empuknya juga seperti apa Kalau mungkin kita terbiasa makan bebek ya Bu Bebek itu kan Banyak dijual Bebek itu Tekstur Dagingnya juga Sudah agak Keras sedikit Daripada ayam Nah nanti itik akan Seperti apa Apakah sama kayak bebek Atau Dia punya tekstur yang berbeda Nah nanti kita akan coba Baik Semuanya sudah Siap di Piring Nanti kita Plating lagi nanti ya Bu Ya dihias supaya lebih cantik Dan setelah ini Masih ada Dua menu yang akan kita buat Kita masak sayur dulu Tadi sayurnya apa Bu? Sayur gulai daun papaya Gulai daun papaya Sambil kita Siap-siap dulu Saya akan bawa ini ke Meja makan kita nanti Semua bumbu dihaluskan Kecuali ini tadi Mbak Wah Memirsa jadi Segar ya Mbak Segar ini Bu Ini si resatnya Baik Bumbu Mirsa Kita masuk ke menu kedua kita hari ini Setelah tadi sudah selesai Dengan rendang itik Lombok hijunya ya Bu Nah kita masih Memasak gak jauh-jauh Dari santan juga Nah menu kedua ini Tadi sudah disampaikan Kita akan menggunakan Daun papaya Sebagai bahan pokoknya Dan kita akan Membuat gulai Nah Bu Siti Bahan-bahannya Sudah disiapkan Bisa disampaikan Kepada pemirsa Satu persatu nih Bahan yang harus kita Sedihkan untuk Membuat gulai daun papaya Iya Mbak Tentunya Bahan pokoknya Danupaya ya Danupaya Terus menghubunginya Balang putih 5 siung Balang merah 7 siung Kemiri 3 siung Kemudian Kemudian Ada jahe Sebesar ini Ibu jari Iya ibu jari Kunir Kunir Sama Besarnya sama Terus lengkuas Lengkuas Ada serai Serai Cabe merah Kita pakai Cabe merah Lalu Ada Daun salam Dan daun jeruk Nah Tidak ketinggalan Pakai Ini bumbu Tadi ya Rempah Jadi Kita tadi Sudah membuat Bumbu Rempah-rempah Yang isinya Tadi banyak banget Selain bisa digunakan Untuk Rendang Kita juga bisa Menggunakan Untuk gulai Nah Pemirsa Jadi mungkin Untuk Anda yang ada di rumah Kalau mungkin In persiapan ya Bumbu-bumbu Biasanya kan Kita Punya cadangan Bumbu Nanti tinggal masuk-masukin Ini salah satunya Juga tidak Ketinggalan Bisa disimpan Di rumah ya Jadi Satu bumbu Bisa untuk Beberapa masakan Baik Wow Multifungsi Nah Kemudian Ada karam Penyedap rasa Gula Dan juga Santan Baik Nah ini santannya Kalau dibandingkan Dengan membuat Rendang tadi Lebih ancar Lebih ancar ya Bu Ini jumlahnya Satu liter Dari setengah kelapa Oh Baik Kalau rendang Tadi kita pakai Dua butir kelapa Dijadikan satu liter Sekarang satu liter Dari setengah Setengah saja Setengah butir kelapa Baik Baik Bu Langsung saja Untuk Cara membuatnya Seperti apa Langkah yang pertama Langkah yang pertama Langkah yang pertama Kita Direbus dulu ya Mbak ya Oh iya Ini daun papaya Ya daun papaya direbus Biar gak pahit Itu pakai Tanah liat Kira-kira satu genggam Terus dilarutkan Mbak Dilarutkan dulu Dilarutkan dengan Tiga liter air Lalu Diendapkan sebentar Kurang lebih Lima menit lah Baru disaring Biar gak Apa tuh Jadi Tanahnya biar Pisah gitu Jadi kita pakai airnya Saja ya Oh baik Jadi pakai air Rendaman tanah liat Untuk merebus Daun pisar Daun pisar Daun papaya Sorry sorry Daun papaya Oke Lalu kita rebus ya Bapak ya Pakai Air yang Diga liter tadi Air Apa tadi Air rendaman Tanah liat Rendang tanah liat Direbus pakai Dikasih garam Mbak Direbusan itu Dikasih garam Kira-kira Tiga sendok makan Itu supaya apa Bu Supaya Biar Mempercepat 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 Masak Oh jadi Biar cepat Lunak Baik Jadi ini Triknya ya Buk ya Triknya Merebus daun papaya Adalah Selain Menggunakan rendaman Air tanah liat tadi Juga di Beri garam Supaya warnanya cantik Ijilnya cantik Kemudian Cepat lunak Juga Baik Baik Nah sekarang kan kita Sudah punya Yang sudah direbus Jadi mungkin kita Langsung saja Masuk ke proses Penguatan gulenya Iya Kemudian Kita bikin bumbu ya Mbak Bikin bumbu dulu Oh Semua bumbu Dihaluskan Kecuali ini tadi Mbak Kecuali Daun Daun salam Daun jeruk Dan serai Lengkuas Itu lengkuas Sama serai Dikeprak ya Mbak Oh iya Jadi ini Dihaluskan ya Pakai air sedikit aja Mbak Tambah air Oh yang ini Ini belum Mbak Oh iya Kemiri Ada kemiri Bawang merah Bawang putih Bawang merah Bawang putih Iya Langsung aja Dan dikasih air Dikasih air Kira-kira ya Setinggi Setinggi bumbu ya Bumbu Fungsinya air kan Untuk Ini ya Bu Membantu Menghaluskan Cukup 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 Bumbu ya Sudah dihaluskan Lalu ditumbuh Panas Bentar Lalu kita tumis Nah ini untuk daunnya Perlu dipotong Tidak Bu Gak usah Mbak Jadi Seperti itu aja Gak usah dihaluskan Tidak perlu dipotong-potong Lalu kita masukkan Daun jeruk Daun salam Lengkuas Dan serai Kita tumis Sampai harum Nah Mbak Sudah terjebar Oh Ini jadi Ditunggu sampai Baunya keluar Ya Bu Nah itu tadi Badanya sudah matang Baru dimasukkan Dimasukkan Santan Santannya dulu Santan yang ngancer tadi Semua Kita tunggu mendidih Mbak Sampai mendidih ya Kita masukkan garam dulu Sambil tunggu mendidih Pemirsa Langsung dibumbui saja ya Bu Ini garamnya Sesuai selera saja ya Mbak Gula 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 Oh gula Mbak Satu sendok teh Dan ini tadi bumbu rempah tadi Mbak Bumbu rempah tadi Mbak Bumbu rempah tadi ya Biar tambah nikmat Satu Bumbu yang multifungsi Jadi sekali menghaluskan bumbu Kita bisa menggunakan di dua jenis masakan Selain dua masakan ini bisa dipakai untuk masakan apa sih Cipu? Bisa Selainnya Untuk Apa ya Itu bikin ayam kecap itu Oh ayam kecap bisa ya Bisa Baik Terus penyedap rasa Kalau enggak mau penyedap rasa Pakai kaldu Mbak Kalau punya kaldu Enak pakai kaldu Mbak Kaldu daging atau kaldu ayam? Kaldu ayam bisa Kaldu itik juga bisa Oh tadi ya itik daging Ini kan enggak pakai kaldu ya Mbak ya Tadi enggak pakai Kaldu ini pakai Rasa Dari penyedapnya ini bisa diganti dengan kaldu Iya Baik Nah Mungkin sedikit repot Pemirsa Tapi ya selera juga ya Mbak ya Kalau kaldu itu kan gurihnya lebih terasa Setelah mendidih Mbak Ini dipakai dimasukkan Masukkan semua ya Mbak ya Baik Nah setelah bumbunya tercampur Pemirsa semuanya Jadi Daunnya yang terakhir masuk Seperti kan Mbak Cuma sebentar gitu Nah jadi ini tinggal nunggu mendidih saja ya Mbak ya Karena daunnya kan sudah empuk Ya Daunnya sudah empuk Jadi Tidak membutuhkan waktu terlalu lama Ini sudah bisa disajikan Wah Bumbu bisa Ternyata masak gula itu Tidak serumit yang saya bayangkan ya Asalkan Bahan-bahannya tadi sudah tersedia Apalagi kalau kita sudah Menghaluskan bumbu Bumbu rempah tadi Bumbu rempah tadi Mungkin ini bagian yang agak lama Untuk menghaluskan Beberapa rempah-rempah menjadi satu Tapi kita sudah punya bumbunya Yang tadi digunakan untuk masak Rendang itik Jadi Di menu kedua Kita bisa lebih banyak Menghemat waktunya Baik Nah setelah ini Masih ada satu menu lagi Menu penutup Kita akan membuat minuman yang segar Kalau tadi kita sudah masak Menggunakan santan Nah Biasanya mungkin Ada beberapa orang yang Wah makan santan Itu enak setelah makan santan Nah kita nanti bikin yang segar-segar Mau bikin apa Nanti Baik Kita akan siap-siap dulu Dan Sambil menunggu Ini ya Tulenya mata Baik pemirsa Menu terakhir kita adalah Jus sirsat Nah Nanti jus sirsatnya ini Kita kombinasi ya bu ya Biar lebih kreatif Kemudian variannya Isinya juga banyak Tidak cuma sirsat Yang pasti nanti bisa Lebih menarik Untuk anak-anak tentunya Nah pemirsa Untuk bahan-bahan Yang akan kita gunakan Apa saja Silahkan ibu diperkenalkan Yang pertama ini Sirsat Sirsatnya Tentu saja Ada gula Gula Terus ini Pepaya Ada pepaya ya Ada jeli Ini ada Nata dekoko Ini selasi Selasi Dan yang terakhir Ini cincau Nah pemirsa ternyata Jus sirsat Tapi buahnya Banyak ya bu ya Varyanya banyak Nah baik bu langsung saja Kita bikin Saya bantu mengejus Sirsatnya ya Pertama ini Masukkan sirsat Ini selesai semua mbak Ya Terus kasih air Air Ya Gula mbak Oh gula Gulanya Terserah ya Selera Cukup cukup mbak Nah kita siapkan bahan yang lainnya dulu ya bu ya Nah kita ada dua gelas Yang pertama kita masukkan pepaya dulu mbak Pepaya dulu Kemudian Kemudian Cincau Cincau nya Wah pemirsa Jadi Segar ya mbak Segar ini bu Ini sirsatnya Dominan asam ya bu ya Tapi kita memasukkan banyak bahan yang rasanya manis Nah jadi Untuk pemirsa yang tidak terlalu suka asam Seperti saya Saya tidak terlalu suka asam bu Tapi Kalau lihat Penampilan Penampilannya Campurannya Variasinya Kombinasinya Wah kayaknya ini akan jadi Lebih segar dan manis Yang terakhir Selasi Bici selasi Baik Setelah semua bahan dimasukkan Lalu kita masukkan Jusnya Cukup cukup mbak Mbak ini lebih enaknya Oh dingin ya mbak ya Iya Jadi dikasihkan freezer dulu Dimasukkan freezer dulu Baik Jadi jusnya Dingin ya Dingin ya Nah pemirsa Kita beri topping lagi ya Supaya lebih cantik ya bu ya Di atas selasingnya ini Sudah jadi Siap saya sajikan Di meja makan kita Untuk menampingi Menu kita hari ini Baik Hari ini kita sudah selesai Masak 3 menu Ibu Dan Nanti di sesi terakhir Kita akan cicipi Semua masakan yang sudah kita buat ya Namun Pastikan Anda tetap bersama kami Kita akan cedet-cenak Tetap di SWB Saatnya wisata Boga Kami akan segera kembali Sesaat lagi Baik pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun saja Anda berada Dan Tiba lah kita di sesi akhir Dari program SWB kita Kali ini Nah Tadi setelah kita sudah Ber Capek-capek Di dapur Memasak berbagai menu Yang Sudah tersedia di atas meja ya Bu ya Baik Kita Perkenalkan sekali lagi Ya Mencicipi Baik Satu-satu Ini disini Pemirsa sudah ada Rendang itik Lombok hijau Sambel hijau Lombok hijau Begitu ya Dan disini Ada gulai Daun papaya Dan untuk menyeimbangkan Menu kita yang penuh Dengan santan ini Kita sudah menyiapkan Jus Jus sirsat Kombinasi Ada beberapa macam Bahan yang dipakai Bu ya Baik Langsung kita cicipi Satu persatu saja Bu Untuk menunya Silakan Silakan Jadi Pemirsa Saya Akan Cicipi Yang pertama Redangnya dulu Nah Redang ini tadi Dimasak Sekitar Satu setengah jam Totalnya Totalnya Satu setengah jam Baik Pemirsa Setelah dimasak Satu setengah jam Dengan Daging yang Tadi Kalau orang Jawa bilang Alat Keras Nah Sekarang Akan jadi Seperti apa ya Nanti Empuknya Seberapa Ini lumayan Ini daging Usia 4 bulan 4 bulan 4 bulan Sampai 5 bulan 4 bulan Sampai 5 bulan Dagingnya sudah Banyak Atau gemuk Bismillahirrahmanirrahim Gimana Mbak Ini kayak bebek ya Bu Iya Bisa jenis bebek Tekstur dagingnya Seperti bebek juga Rasanya Kurang lebih Sama Bau Anjir gak Mbak Iya Bu Betul Ini tidak bau Itik loh Tadi seperti yang Ibu bilang ya Ada teknik khususnya Dibuang Bulat-bulat Di ekornya Wah Pemirsa Ini dagingnya Seperti daging bebek Tapi Lebih besar Dan Agak Lihat sedikit Sebenarnya Cuman Tidak terlalu Mengganggu sih Kalau untuk saya Empuknya juga Sudah empuk Cukup Cukup Empuknya cukup Nah Misal untuk anak-anak Mungkin bisa lebih Agak lama lagi Sedikit ya Bu Ya Nanti Atau rendang Itu kan biasanya Sering dipanasi Dipanaskan lagi Dipanaskan lagi Itu juga Bisa membantu Daging ini Lebih empuk lagi Jadi untuk Anak-anak Anda Yang ada di rumah Mungkin masih kecil Belum terlalu Bisa makan daging Bisa direkomendasikan Daging itik ini Dengan pemanasan Yang berulang-ulang Kalau yang gak Suka santan Mbak Ini Cuma pake Cabai hija Cabainya saja Enak juga Mbak Baik Jadi Tapi namanya Juga beda Bukan rendang ya Bungunya agak beda sedikit Tapi cabainya cabai hijau Empuknya juga bisa sama Rasanya juga sama Enaknya Masaknya juga sama Baik Ini pemirsa Kita pake cabai hijau Gak pedas Bu Ini Termasuk Rendang yang tidak pedas Karena kita pake cabainya Cabai hijau Padahal cabainya banyak ya Mbak Tadi Oh iya kita pake Seperempat Seperempat kilo Atau sekitar 250 gram Cabai Tapi tidak terasa pedas Sama sekali Wah ini anak-anak pasti suka Bu Nah Coba-coba Yang ini Yang gulanya ya Kalau gulanya ini Tadi kan pake cabai merah Mungkin rasanya agak Silahkan Agak berbeda Pedasnya juga Ini tadi dimasak Dengan menggunakan Tanah liat Bu Ya Nah pemirsa Apakah ini tetap pahit Biasanya kalau Ditumis saja Gitu kan pahit ya Bu Nah gimana Mbak Pahit gak? Pahitnya hilang Bu? Oh hilang Wah ini rasanya Bukan seperti Daun papaya Karena pahitnya itu Sudah hilang Wah sekarang Jadi Mungkin pemirsa yang ada di rumah Yang masih takut Masih ragu Untuk memasak daun papaya Ya Bu Ya mungkin Karena pahit Karena Tidak suka dengan rasanya Nah Tadi sudah dibagikan Tipsnya dari Bu Siti loh Bagaimana cara menghilangkan Pahit di daun papaya Mulai sekarang Yang di rumah Yang ingin masak daun papaya Sudah tidak perlu ragu lagi Yang tidak suka pahit ya Dengan teknik yang dibagikan tadi Anda bisa Bervariasi Masakan Anda Dengan bahan batu Daun papaya Daun papaya Kalau di kampung Biasanya kan Banyak Mbak Daun papaya itu Bawang papaya itu Cuma dibuang kan sayang Mbak Ternyata dibikin gula juga enak Betul Apalagi ini Pasti gisinya juga Bagus ya Bu Untuk keluarga Nah Baik Karena kita sudah makan Makanan yang berlemak Dan bersantan ini Mungkin Rasanya agak Enak sedikit Nah Kita harus Menyeimbangkannya Dengan minuman yang Sugar Ya Dusir set Variasi Wah ini pemirsa Saya sebenarnya Bukan orang yang suka Minum asam Bu Jadi saya yang asam-asam itu Agak Agak tidak suka Tapi Kita tadi Kita tadi menggunakan Beberapa bahan Yang rasanya manis Nah Mbak Bisa Kira-kira nanti Akan jadi seperti apa rasanya Ini ada pepaya ya Ada pepaya Ada jelly Kemudian ada Nata de Boko Kemudian ada Oh ini Biji selasi Selasi Gincaunya juga ada Oh gincaunya juga ada Wah Yang mana dulu ini Yang mau mencoba Kepayanya Memang asam Bu Tapi Asam ini ketika Bertemu dengan Manis Segar dari buah Buahnya tidak Disetup ya Ini tidak di Rebus dulu ya Buahnya buah segar Kemudian ada agar-agar Segar Asamnya kan Asamnya jauh berkurang Segar loh pemirsa Jadi kalau Di rumah pengen cari Yang segar-segar Apa ya Bikin Cuma jus sirsat Mungkin sudah biasa Sudah bosan Tapi ada Di variasi kan Ada selera juga Wah betul Dan anak-anak Pasti suka Gimana Mbak Segar kan Wah ini Sepertinya Nanti bisa habis Sama saya sendiri Boleh tambah Baik Wah Kalau sudah ditawarin Tambah Kita harus Pamitan dulu Sama pemirsa Karena nanti kita Akan lanjutkan Makan siang bersama ya Bu Dan pemirsa yang ada Di rumah Demikian tadi Program SWB Saatnya wisata Buga kita hari ini Bersama dengan Ibu Siti Akhida Dan saya juga Terima kasih loh Bu Sudah diajari Masak Dikasih tips Terik Gimana sih Caranya makan Masak dari pahit Jadi enak Gule papaya Dan papaya Semoga bermanfaat Juga untuk pemirsa Yang ada di rumah Jangan lupa ya Ba Datang kesini lagi Insya Allah Kalau Hari ini Saya senang banget Jadi lain kali Pasti saya datang kesini lagi Mau nodong resep yang lainnya Pemirsa Mungkin di rumah Sudah penasaran Bu Nanti kira-kira Kita mau masak apa lagi Tapi semoga nanti Kita ada waktu Ya Bu Baik Nah Pemirsa Demikian Saya dan Ibu Siti Mohon pamit undur diri Dan Terima kasih Anda sudah menyaksikan Program SWB Saya Afifah Hansa Mewakili Skenap Kuro yang bertugas Mengucapkan mohon maaf Bila ada kesalahan Kami pamit undur diri Sampai bertemu di program selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mewakili Skenap Kuro Terima kasih